Usai menjalani pemeriksaan sekitar 4,5 jam di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta pada 4 April terkait kasus dugaan korupsi Timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022 aktris Sandra Dewi tidak banyak berkomentar Istri tersangka kasus dugaan korupsi komunitas Timah dan tindak pedana pencucian uang Harfi Muis itu hanya meminta doa dan langsung meninggalkan Gedung Kartika Sementara Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi menyampaikan pemeriksaan atas Sandra dilakukan untuk menyelami lebih dalam terkait rekening keuangan Harfi yang sebelumnya telah diblokir sehingga dapat dipilah yang terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan maupun tidak dilakukan suaminya Namun, Kuntadi belum menyebutkan nilai isi rekening Harfi yang telah diblokir karena proses pengusutan masih dilakukan Selain juga kemungkinan untuk menyelidiki pejabat publik lain yang relevan terkait dengan kasus korupsi komunitas Timah tersebut Harfi Muis menjadi salah satu dari 16 tersangka kasus pengelolaan lahan ilegal oleh PT Timah TBK Akibat kasus tersebut, Kejagung sempat memperkirakan potensi kerugian negara yang mencapai angka 271 triliun rupiah Dari Jakarta, Muhammad Harel Ibn Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan